Hasil pertandingan Liga 1 BRI Barito Putra PS Madura United 1-0 gawang laskar sampai kerap jebol di medetik ke-44 Madura United teringgal 1-0 dari Barito Putra hingga babak pertama di Stadion Sultan Anggun Bantul Jumat 16 Agustus 2024 malam ini Gol keunggulan Barito Putra pada laga pekan kedua lega 1-2024-2025 dicita oleh Axel Timothy menit ke-1 Barito Putra mengambil inisiatif serangan sejak wasit Adam Muhammad meniup pelui tanda laga digelar Upaya mereka membuahkan hasil sudah mampu menyebol gawang Madura United saat laga baru berjalan 44 detik lewat sontekan Axel Timothy Memanfaatkan halawan tidak sempurna Kartika Fedayanto di mulut gawang Madura United Axel Timothy yang berdiri bebas melepaskan tendangan berbuah gol skor 1-0 Setelah Madura United perlahan mulai menemukan ritme permainan mendominasi permainan Madura United mendapat peluang menit ke-8 melalui sebabkan Makuel tapi terlalu lemah Memasuki menit ke-10 tempoh permainan terus meningkat dua tim silih ganti melakukan serangan Laga berjalan alot dua tim lebih banyak terlibat duel sengit lini tengah praktis tak ada peluang tercipta Madura United mulai mendominasi permainan memasuki menit ke-20 Meski mendominasi menurut darah United gagal menyiptakan peluang pertahanan Barito masih tampil cukup disiplin Madura United nyaris bisa menyamakan kedulukan lewat sebekan keras mendatar Iran Junior menit ke-34 namun hanya mendapat Mendarat tipis di sisi kiri gawang Barito 10 menit akhir pertama tempoh permainan masih berjalan cepat Madura United yang tertinggal lebih agresif menekan Namun hingga wasi meniupungi tanda akhir babak pertama tak ada tambahan gol Skor 1-0 untuk keunggulan Barito Putra menjadi hasil sementara Di babak kedua serangan demi serangan terus melakukan lancarkan untuk mendapatkan peluang Tetapi hingga menit ke-60 skor tetap menjadi 1-0 untuk keunggulan Barito Putra Serangan demi serangan terus mereka lancarkan Barito Putra terus menyempur pertahanan Madura Sedangkan Madura juga begitu Tapi pada menit ke-80 skor tetap 1-0 Serangan demi serangan terus mereka lancarkan Hingga akhirnya telah terjadi di menit ke-81 tetap skor 1-0 Hingga menit ke-90 tetap skor 1-0 Terima kasih telah menonton!